Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini aku mau menjawab Komentar yang katanya Bang, coba tes handphone ini main emulator Yuzu Atau emulator switch ya Aku bacanya sebenarnya Gila sih ini handphone dicoba emulator Yuzu Tapi apa salahnya? Langsung aja kita coba Pertama kita akan tentang ponsel dulu Disini tuh JTE Blade A72 nama handphonenya Memakai UI MyOS dengan versi Android 11, MyOS 11 Update keamanan di 5 Juni 2022 Untuk RAMnya 3GB Yang bisa di extend 2GB jadi 5GB RAM RAMnya aja aku udah gak yakin nih Bisa main emulator Yuzu atau gak Tapi gak apa-apa kita coba aja Nah untuk chipsetnya menggunakan Unisoc T606 Oke aku belum coba sih Chipset ini bisa main atau gak Tapi mengingat RAMnya 3GB Kayaknya kurang lah Nah kita langsung aja coba dari yang pertama yaitu Yuzu Kita coba dari Yuzu Untuk settingannya ini tuh semuanya udah paling terendah Untuk mode docknya juga gak aktif Ini semuanya paling rendah ya Semuanya paling rendah Untuk debugnya juga ini yang dynamic slow Fast meme-nya juga aku matiin Oke kita langsung aja coba dari yang pertama Devil My Cry 3 Ini gamenya gak banyak ya Mengingat internalnya cuma 64GB Dan gak bisa banyak game Kita lihat ya Devil My Cry 3 Bisa masuk dong Kita lihat mainnya Waduh nge-lag coy Tapi ya mantep banget loh Ini bisa 23 EVs Walaupun dia pergerakannya kayak nge-slow gitu ya Pergerakannya nge-slow EVsnya mantep loh Dapat 23-30 Dan ini speakernya gak enaknya disini Sering kali ketutup Kalau kita megangnya gini ketutup coy Anjay bisa main ini loh Lumayan loh ini Dimana lagi nyari handphone 700 Bisa main Nintendo Switch 700 ribu main Nintendo Switch Gila gila Mantep coy Swordman Gunmaster Inilah kelebihannya Kalau yang Di Switch ya Ke Force Close ya Insight ya Insight gak bisa Ke Force Close Aku udah nyobanya beberapa kali Kita coba ini Naruto Strum 3 Ini kok bisa main Naruto Strum 3 Ini gelap kali ya Aduh Dia nolak juga guys Gak bisa Gak bisa guys Coba Nick Leading Racer Car Racer ya Ini tuh game ringan Oke kita bisa lihat disini tuh main Nitro Car Racer ya Oke nice Bisa main di 10 EVS Bisa main di 10 EVS coy Bisa main di 10 EVS 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 Tidak lah Tapi macam macer lah Macer macer Gila macam-macer Tapi masih bisa dimainin Yang terakhir coba Story of Season Mineral Tone Frame of Oke Gak bisa kebuka Langsung Force Close Kakua dia guys Nah kita coba pula Di XNS Simulator ya Kita coba aja sekalian Kita coba di Inside Di game settingnya Aku bakalan buat Yang atasnya gak aku bawa-ubah Biasanya Kalau dibawa-ubah Nanti malah aneh Disininya Open Slow Dan patch unitnya Kita buat Disable Slow Untuk ininya Ya bener All core faster Kita langsungnya coba test Inside Bisa dimainin atau enggak Nah disini bisa masuk guys Inside ya Kita bisa lihat ya Cuma ini gak tau nih Bisa dimainin atau enggak nih ya Tapi bisa masuk Dan dia Force Close Ya Gak sempat masuk Kita coba Gak mau juga guys Gak mau Langsung Force Close dia Gak bisa Langsung Force Close Waduh Gak kebuka juga ya Naruto ya Coba kita story of season Kita coba ya Gak bisa juga coy ya Kita coba Devil My Cry Tapi Devil My Cry Di Yuzu aja Juga udah lancar ya Disini ngebak malah ya Warnanya putih Tutupnya pun susah banget Oke kita main Oke kita main coba lihat Di 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 EKN Simulator Cuma ini doang yang bisa main coy Gila Di EKN Simulator Disini doang Dan Kurang lebih sama aja sih Kayak Di Yuzu tadi ya Cuma di Yuzu tadi Lebih lancar Dan kadang-kadang macet Disini tuh stabil Tapi EPSnya nge-lag banget ya Stabil tapi EPSnya nge-lag banget Oke lah guys ya Jadi ya cukup sampai disini dulu Untuk nyobain handphone ZTE Blade A72 Atau handphone yang harganya 700 ribuan Main emulator Apabila ada yang kurang Bisa komen aja ya Oke thanks for watching Jangan lupa bantu like dan subscribe See you later Goodbye Dadah